Jendelanya itu jadul bang. Oke kita akan mulai masuk saja ya. Assalamualaikum. Jadi rumah ini sudah ditinggalkan hampir lebih dari 5 tahun ya teman-teman ya. Sini ada panci juga nih teman-teman ya. Dan ada lemari piring. Ada 2 lemari disini ya. Ada helm sejuk gini men ya. Ada toke men. Kasurnya ini udah lusuh. Apakah keluarga ini menyesal setelah dia membangun rumah di tengah hutan. Kalender tahun 2016 ya. Jadul bertetangga itu lebih baik daripada hidup menyendiri di tengah hutan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Apesudiro. Rumah ini berada di perhutanan ya. Bukan perhutanan sih. Jadi kayak perkebunan kayak gitu. Cuma memencil dari warga-warga sekitar ya. Jauh-jauh dari kependudukan sekitar ya teman-teman ya. Oke lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan di pas pengeksplora nanti ya teman-teman ya. Oke bagi kalian yang belum gol sholat. Silahkan sholat dulu. Karena sholat itu lebih penting daripada menonton video ini. Saya Apesudiro. Yuk kita live. Ini adalah tampak rumahnya ya teman-teman ya. Wow keren men ya. Jendelanya itu jadul banget ya. Wow. Keren asli sumpah ya. Ada tiga jendela disini ya teman-teman ya. Oke. Dan kita ketemu pintu men ya. Kita bisa buka nggak ya. Oh udah nggak bisa men ya. Kayak mungkin dari sini ya teman-teman ya. Wow. Oke jadi rumah ini berada di pertengahan hutan ya teman-teman ya. Wow. Kalian bisa lihat sendiri ya. Rumahnya kayak gitu jadi. Tampak belakang rumah ini itu adalah pohon-pohon pisang seperti itu ya teman-teman ya. Keren men ya. Wow. Menyeramkan asli sumpah. Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Wow. Oke disini ada lemari nih teman-teman ya. Tapi nggak tahu ini lemari apa ya. Bisa dibuka nggak ya teman-teman ya. Oh sudah tidak ada apa-apa ya teman-teman ya. Oke kita naik kita lanjut. Dan itu tampak dalamnya teman-teman ya. Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Itu belakangnya hutan seperti ini ya teman-teman ya. Dan apa tujuannya keluarga ini bangun rumah di tengah hutan seperti ini ya teman-teman ya. Sebenarnya bukan di tengah hutan ya teman-teman ya Cuman mencil dari warga sekitar ya Dari masyarakat sekitar ya Oke kita akan mulai masuk saja ya Assalamualaikum Assalamualaikum Wow Begitu masuk kita melihat Dapur nih men ya Wow Kalau dalam bahasa Sunda ini Hawu ya teman-teman ya Dan Ada salah satu Buat memasak air juga ya teman-teman ya Wow keren men ya Wow ada gergaji juga disana ya teman-teman ya Wow Oke jadi rumah ini Sudah ditinggalkan Hampir Lebih dari 5 tahun ya teman-teman ya Ditinggalkan pada tahun 2016 ya Entah kenapa pemiliknya Mengininggalkan begitu saja ya teman-teman ya Wow Disini ada panci juga nih teman-teman ya Wow Dan ada Parang juga yang sudah Patah ya teman-teman ya Dan ada lomari Piring juga ya teman-teman ya Seperti ini ya Sudah sangat Hampir berkaratan Seperti itu ya teman-teman ya Wow Assalamualaikum Menyeramkan asli merinding men ya Dan disini ada salah satu tangga juga nih Nggak tahu tangga buat naik ke Mana Apakah ada lantai dua atau gimana Tapi nggak mungkin banget ya Wow Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wow men ya Ada dua lemari disini ya teman-teman ya Wow keren men Wow Ada Salah satu meja ya Jadul banget anjir Jadul banget ini Wow Ada tiga bangku disini ya men ya Dan disini ada lemari juga ya Yang dalamnya itu Seperti Lampu-lampu kayak gitu ya Dan ada radio juga ya Jaman dahulu ya teman-teman ya Keren men ya Wow Kita akan buka ya Dan Tidak ada apa-apa ya Cuman seperti Kayak kerang seperti itu ya teman-teman ya Oke Ini ada 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 radio jaman dahulu ya teman-teman ya Keren men ya Sebentar teman-teman ya Wow Ini merek tuning Eh bukan merek tuning ya Gak tau ini merek apa Tapi ini radio jadul banget ya Waktu zamannya golek Pada waktu itu ya Kalau waktu itu kan Sering mendengarkan Wayang golek Di radio ya Dan ada salah satu lepis juga Dan kumpulan baju seperti itu ya teman-teman ya Wow Keren men ya Dan dalam lemari ini sudah tidak ada apa-apa Dan disini juga Banyak sekali lampu yang ditinggalkan oleh pemiliknya ya Wow Keren men ya Oke tidak ada apa-apa lagi ya di lemari ini ya teman-teman ya Yang tersisa cuman botol-botol kecil kayak gitu ya teman-teman ya Oke Kita lanjut naik ke ruangan berikutnya ya Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Bangku kosong di tengah ruangan kosong kayak gini ya Kadang Sedikit serem juga ya teman-teman ya Wow men ya Astagfirullahaladzim Wow Halo Assalamualaikum 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 Oh keren men ya Rumah ini besar juga ya ternyata ya teman-teman ya Dan disana juga ada salah satu telepisi juga ya Tapi kita akan eksplor dulu ke bagian sini nih teman-teman ya Oke Ini adalah kamar pertamanya ya teman-teman ya Assalamualaikum Wow Ada helm sejuk ini men ya Yang ditinggalkan begitu saja ya teman-teman ya Keren men ya Dan adalah salah satu sound system juga ya Dan ada radio butut juga nih men ya Wow Ya ini Ini radio jadul banget ya Asli men ya Bubugang asli Weh Assalamualaikum Oke Entah kenapa si pemiliknya itu meninggalkan rumah ini begitu saja ya Meninggalkan Property-property seperti ini ya teman-teman ya Apakah memang Si keluarga ini Wow Ada toke men Halo toke Ayah toke anjir Anak na Mungkin ayah anak na berarti ayah indung na Mudah-mudahan na tidak ada indung na Karena indungnya bisa lebih gede dari ini ya teman-teman ya Wow Ini ada satu kasurnya ya Yang sudah lusuh ya teman-teman ya Kasurnya ini sudah lusuh ya Entah kenapa ya Mungkin saking lamanya ditinggalkan oleh pemiliknya Jadi Seperti ini ya asli Ini serempisan ya asli Kasurnya ini Wow Ini ya banyak sekali selimut disini ya teman-teman ya Wow ada apa nih Di balik ini ya Oh cuman berkas-berkas seperti itu ya Dah kita tidak mau buka ya teman-teman ya Wow men ya Keren men ya Dan disini ada satu-satunya lampu juga nih ya teman-teman Oke Naik kita ke ruangan berikutnya ya Oke kita lanjut ceritanya ya Entah kenapa ya Si keluarga ini meninggalkan rumah ini ya teman-teman ya Padahal rumah yang sangat bagus ini ya Yang masih layak pakai ini kenapa diterbengkalaikan begitu saja ya Wow Ada foto anak kecil juga ya teman-teman ya Apakah keluarga ini menyesal setelah dia membangun rumah di tengah hutan ini Jauh dari masyarakat, jauh dari tetangga seperti itu ya Oke kita tetap berpikir positif Mungkin memang keluarganya itu lagi pengen touring atau pengen apa ya teman-teman ya Wow Ada boneka men ya Wow keren ya Wow ada kalender juga nih Kalender tahun 2016 ya teman-teman ya Wow Jadi pik rumah ini ditinggalkan sudah lebih dari 5 tahun ya teman-teman ya Wow keren men ya Dan disini ada telepisi juga nih men ya Wow Telepisinya masih bagus atau masih layak pakai enggak ya Tapi kayaknya sih enggak ya teman-teman ya Sudah jebol soalnya seperti itu ya Seperti aku menjebol kamu ya Kalau tiap malam itu ya Wow keren men Wow Ada sopa juga Yang isinya cuma Buntelan-buntelan baju ya Apakah si pemiliknya itu lupa bawa atau gimana? Gak ngerti juga sih ya Wow Keren men Wow Oke Ini asli nih Bangku itu bikin seram ya teman-teman ya Ditinggalkan pada tahun 2016 Sekarang tahun 2002 Berarti sudah lebih dari 5 tahun atau 6 tahun ya Ditinggalkan seperti itu ya Entah kenapa si pemiliknya itu bisa meninggalkan rumah ini ya Padahal Kalau bagi saya sendiri Hidup bertetangga itu lebih baik daripada hidup menyendiri di tengah hutan seperti ini Kalau misalnya kita punya kebutuhan Pastikan yang kita tanyakan itu adalah tetangga Yang kita minta tolong pertama itu adalah tetangga ya teman-teman ya Wow Sangat sayang sekali ya Keren men ya Dan disini ada salah satu ruangan lagi nih teman-teman ya Gak tahu apa disini buat apa ruangan ini Kita akan coba masuk ke dalam ya Assalamualaikum Wow Menyeramkan asli merinding nih Pasti yang belum Masuk rumah ini ya Masuk Ruangan ini ya teman-teman ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaibadila isolehin Wow Keren men ya Gak tahu ini ruangan apa ya Ruangan sholat atau ruangan apa ya teman-teman ya Keren men ya Sudah tidak ada atapnya ya Wow Menyeramkan anjir Menyeramkan Dan disini Ada salah satu Apa sih namanya Lupa lagi Saya tuh kalau lagi ngepoga Kayak ini kadang suka lupa anjir Wow Yang pasti Kalau zaman dahulu itu Buat wadah beras Seperti itu ya teman-teman ya Keren men Keren Wow Wow Oke Tidak banyak yang saya review ya teman-teman ya Tapi rumah ini Memang menyeramkan ya Wow Menyeramkan sekali teman-teman ya Oke Teman-teman ya Mungkin sampai disini saja penerusaran saya Di salah satu rumah Di tengah hutan Yang diterbengkalaikan begitu saja Oleh keluarga ini ya teman-teman ya Entah Mungkin karena menyesal Dibangun di tengah hutan seperti ini Dia tidak punya tetangga atau apa ya Seperti itu ya teman-teman ya Oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton Terima kasih juga buat kalian yang sudah like and comment ya teman-teman Ambil kesempatanmu hari ini Karena belum tentu Anda besok diberi kesempatan Saya Afez Sudiro Pamit undur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Wow Tongyo Sampai jumpa